hai 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 hari ini saya belajar hadis di sini untuk kita biar disolehin tentang berbatai kepadanya tetangga A'udhubillahi minasyaitan raja bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syuruh Muhammad wa ala ala syuruh kitab syarah riyatu syalihin hadis ke 303 berbuat baik kepada tetangga hadis ini dari Ibnu Umar dan Aisyah ketuanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi salam bersabda mazala jibril yusini biljari hatta danantu annahu sayuwarri sayuwarri syuruh malaka jibril senantiasa berpesan kepada ku kepada nabi untuk selalu berbuat baik tetangga sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi ternyata pentingnya berbuat baik tetangga ini sampai sampai nabi sendiri mengingat mengingatkan kepada umatnya dan nabi diingatkan oleh mereka jibril agar selalu berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai nabi mengira tetangga itu punya hak waris luar biasanya hak tetangga ya agar mereka juga punya hak untuk dilindungi mereka juga punya hak untuk diperlakukan baik disini gak dijelaskan tetangga itu muslim atau belum muslim semuanya yang yang dianggap tetangga yang dekat dengan rumah kita adalah tetangga itu harus di diberi kebaikan terima kasih terima kasih Hai Mama ini Masalah Jibril Masalah Jibril Yushin pil berjari Hatta berjari Hatta tunantu annahu sayuwa sayuwa risuh berjannah berjari Hai sekarang jangka Al-Quran surat Al-Ufumazah surat yang ke-104 audzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wailulikul limauz wailulikul limauzatil lumazah kecelakaan bagi setiap umpat lagi pencela wailulikul limauzatil lumazah kecelakaan bagi setiap umpat lagi pencela wailulikul kalau secara bahasa wailulik ini kalau secara bahasa wailul wailul ini isim nakiro marfuq isim umum jadi isim ini wailul tidak digususkan pada orang tertentu baik itu orang tertentu itu laki atau perempuan atau kepada suatu barang tertentu artinya wailul ini kemalangan secara bahasa artinya kemalangan atau kebinasaan atau kehancuran atau keuntuhan atau kekalahan ada nama neraka wal jadi kalau neraka wal itu yaitu neraka bagi orang yang malah neraka bagi orang yang binasa neraka bagi orang yang hancur neraka bagi orang yang kalah maksudnya disini kalah pada saat nanti di akhirat runtuh pada saat di akhirat hancur pada saat nanti di akhirat binasa bagi orang pengumpat dan penjelang hati-hati bagi yang suka mengumpat cari orang johong cari orang surabu yang misu di akhirat neraka neraka wal neraka bagi orang-orang yang kalah dalam ayat ini ini tafsir kemenat RI dalam ayat ini Allah mengancam bahwa kemurkaan dan asapnya akan ditembakkan kepada setiap orang yang mengumpat menjeladah menyakiti mereka mereka baik di hadapan maupun di belakang menyakiti ini bisa di depan langsung langsung di depan orangnya atau menyakiti ngerasani ngerasani orang di belakangnya patah satu kata orang ini dalam ayat yang lain dijelaskan meAcami yang lain mengenai yang adalah kata dari atau itu tidak semoga mak니다 jika kami mengakili Architect Tengah Wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah dina amanu. Jawa gila banyak dari prasangka. Allah. Memerentekkan unjauhi prasangka. Buruk sangka. Perpikiran jelek. Mikir relek. Kasih Romil Doni. Sesungguhnya. Sebagian dari prasangka itu terus dosa. Jadi pada saat kita sudah berburuk sangka itu. Kita sudah dosa. Semikir relek. Kekus dosa. Mekir relek. Perburuk sangka. Kekus dosa. Dan jangan akan mencari-cari. Kekus salam orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini Al-Hujurat 49. Ayat 9. Ayat 12. Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ayat 12. Ayat 9. Al-Hujurat. Ayat 12. Al-Hujurat 49. Ayat ke-12. Ayat ke-12. Ayat ke-12. Ayat ke-12. Ayat ke-12. Doni wahai orang-orang yang perimam Eh dan ibu ke siro Jalilah banyak-banyak lima penuh dari prasangka Doni dan ini kalau secara kata dan dan itu isi maju lampak alam yang terletak di awal sebuah kata benda divinitif istimewa jadi keberadanya menandakan bahwa kata benda tersebut sudah sama-sama diketahui antara dengan pembicara dan pendengar dan itu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan perkiraan ia berarti ragu-ragu namun apabila diikuti dengan pemikiran yang dalam dan dengan bukti yang kuat ia menjadi sangka yang kuat dan dapat dikategorikan sebagai keyakinan tetapi di bawah keyakinan diperoleh melalui ilmu yang pasti jadi dari itu prasangka itu atau perkiraan itu sifatnya masih ragu-ragu tapi apabila diikuti dengan pemikiran jadi prasangka itu harus lebih diperdalam lagi melalui sebab pemikiran dan bukti jadi tidak bisa prasangka itu langsung jadi sebuah keputusan sebuah keyakinan harus melalui sebab pengetahuan dan ilmu jadi sebenarnya menarik ya untuk kita mau bakal sangka jelek itu kita harus punya ilmunya punya pengetahuan bukti baru kita menyangka menarik ini baktodoni sesungguhnya sebagian baktod baktod itu sebagian 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 doni prasangka ismu ismi itu dosa apa perbatan berbatan yang menjadikan ditundanya perolehan pahala jadi orang kalau berdosa juga udah berdosa menarik cukup iya walah tajah sesu dan jangan akan mencari kesalahan tajah sesu perpikiran buruk gak boleh mencari kesalahan orang orang juga gak boleh perperasan kajunan kepada orang itu dosa mencari kesalahan juga dosa walau dan jangan kalian mengumpat kibah kibah itu bahasa Arabnya bahasa Indonesia itu fitnah empatan atau kunjingan jadi sering orang menggibah tapi kata gak paham apa yang dimaksud kibah ternyata kibah itu fitnah atau umpatan atau kunjingan menggunjing orang atau menggibah bakdukum bakdo jadi gak boleh menggibah atau mengumpat menggunjing sebagian kalian dan sebagian yang lain itu juga dosa jadi ada tiga pertama jangan berpikiran berpercaya jelek itu dosa mencari kesalahan orang lain juga dosa mengumpat atau menggunjing atau menggibah juga dosa sampai 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 membuat apa apakah apakah kalian menyukai dia ayyakku lelahmah ahihi dia makan daging saudaranya yang mati maitha maitha ini mati maitha ini kadang ada orang mati itu bahasa maith maith itu maith maith itu ternyata bahasa hatinya mati maut kematian membuat perempamaan seperti makan daging saudaranya yang sudah mati fakari tumuhu maka kalian cicik cicik memang kalau makan daging manusia yang sudah mati bataku wah ini Allah ta'ala menginginkan dan betawakah kalian watakku ini gue lambat tikok wafi kita kwa itu secara bahasa itu artinya pengindungan atau pemeliharaan atau pribagaan jadi orang kalau setiap cuma ada surah di tinggikan pertakwal ya'ilah ladina amat taku wahai orang lain berina pertakwala maksudnya pelindungan kepada Allah mintalah pemiharaan kepada Allah mintalah penjagaan kepada Allah menarik ya pelajar akura inna Allah tawwab burrohim sesungguhnya Allah maha penerima tawbah nah ini yang menarik lagi kita kita sudah terdosa karena berperatang kecil kepada orang mencari kesalahan orang mengumpat orang mengguncuk orang tetap awat Allah itu membuka pintu tobet dan menyayangi kita inna inna ini sesungguhnya inna ini sesungguhnya itu perumpamanya seperti kita yang baru bangun tidur selat subuh kita suruh cerita kejadian kemarin malam kemarin malam pada saat lahrib atau isya kita suruh cerita itu bahasanya seperti perumpamanya inna jadi kita sudah tahu makanya kita harus yakin pada Allah kalau kita melakukan kesalahan dosa Allah Allah membuka tobatnya untuk tobat menerima seperti itu ini haji titik-titik sepenting ini ini banyak bahayanya orang yang mengumpat orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain orang yang suka berprasangka dosa tiga ya berprasangka jelek menduga mencari kesalahan orang lain dan mengupat atau menguji orang lain dosa ya tapi wa ta'ala maha penerima tobat teti sekelah istighfar sekelah istighfar manapun kata wa ta'ala tapi tidak sengaja tidak sengaja kita sudah menguji orang merasa di orang dan sesuatu wa ta'ala maha penyanyi Bismillahirrahmanirrahim Allah merahmi berkani ya Allah saya minah kami turun Al-Quran wa ta'ala li'imamu ya Allah jadilah Al-Quran sebagai iman wa nuram sebagai cahaya bagi dan sebagai petunjuk dan sebagai penolong bagi Allah madaganna min humana si ya Allah dekatkan kami dengan Al-Quran apabila kami menjal wajar lumi imamu wa nuram Allah madaganna min humana si walim nam humana ya Allah bila kami ilmu Al-Quran apabila kami putih Allah al-Quran ya Allah jadilah al-Quran pakai hujah petunjuk pegangan itu bagikan ya rabbal al-Quran Tuhan seluruh Allah wa sallam wa sallam alhamdulillah roktana roktana terima 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 selamat menikmati selamat menikmati